selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi bahan-bahan yang kita butuhkan nanti ini padi kosong atau sisa panen padi dedak molasa dan AM4 nah untuk bahan-bahannya ini seperti molasa AM4 kita campurkan ini untuk perbandingannya 1 liter air ditambah 1 tutup botol AM4 dan 3 tutup botol molasa karena molasa ini karena molasa ini nantinya untuk pakan bakteri yang ada di AM4 sehingga semakin banyak kita berikan gula maka akan semakin bagus untuk perkembangan bakteri dalam proses fermentasi nanti ini saya buat perbandingannya 1 liter 1 tutup botol 1 tutup botol AM4 3 tutup botol molasa ok mari kita lihat proses pembuatannya selamat menikmati selamat menikmati sebelum dipakai M4 baiknya dikocok terlebih dahulu untuk mengaktifkan bakteri yang ada dalam botol ini terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati diaduk-aduk supaya gula dan AM4 menyatu dengan baik terima kasih telah menikmati ini kita campurkan kalau memang adonannya nanti tidak cukup bisa kita tambahkan lagi adonannya kita buat jangan terlalu basah seperti ini jadi kita campur terus terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati ini ini harus dipastikan benar-benar merata jadi biar proses fermentasinya juga sempurna terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati sampainak sampaithat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan terlalu basah nanti takutnya gagal ini kita masukkan ke dalam tong penyimpanan kita masukkan ke dalam tong penyimpanan pakan jadi disini nanti proses fermentasi yang terjadi ini proses fermentasinya kurang lebih sekitar 7 hari baru pakannya bagus kita berikan untuk ternak sebetulnya umur selama 3 hari juga sudah bisa kita gunakan tapi sebaiknya kita gunakan saat berusia 7 hari ini baru sedikit jadi saya akan buatnya hingga penuh berarti takaran untuk M4 dan mulasa itu akan kita sesuaikan jadi seperti ini nanti kita akan ambil lagi video setelah hasil proses fermentasi ini berhasil cukup sekian dulu semoga menjadi semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman peternak agar dapat berhemat dalam biaya pengeluaran pakannya jadi buat kawan-kawan yang ada di sekitar persawahan yang melihat ini sisa-sisa padi yang tidak terpakai lagi daripada dibakar mendingan kita olah menjadi makan ternak kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati